Sebuah ruko tiga lantai yang berada di Simpang Jalan Merdeka, tepatnya di kawasan Bundaran Batu Satam, pusat kota Tanjung Pandan, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, mengalami kebakaran. Ruko yang terbakar tersebut milik saudara Albet, yang mana kebakaran itu terjadi kurang lebih pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penyebab kebakaran itu sendiri, sampai saat ini belum diketahui. Mendapatkan informasi dari saudara Adam, pihak Damkar BPPD Kabupaten Belitung, langsung menuju tempat kejadian perkara dengan menurunkan dua regu. Dan dibantu oleh tim Redcar, dibantu oleh anggota TNI Angkatan Darat, hingga kepolisian. Kepala BPPD Kabupaten Belitung, Agus Supriyadi, mengatakan bahwa untuk korban, jiwa tidak ada, hanya saja yang terjebak namun bisa diturunkan. Dan untuk kebakaran itu sendiri, di lantai tiga, untuk proses pemadam kebakaran sendiri kurang lebih memakan waktu satu jam, karena sekaligus dilakukan pendinginan. Sedangkan untuk kerugian material belum diketahui. Sementara itu Kapolres Belitung, AKBPD di Duitia Putra, mengatakan bahwa ruko yang terbakar tersebut akan dipasang garis polis lain, sambil menunggu keterangan dari pemilik, untuk mengetahui sebab dan akibat kebakaran tersebut. Nanti akan dilakukan olah tempat kejadian perkara oleh anggota Polres Belitung dengan mengajak pemilik ruko. Kepala jiwa, tadi ada terjebak dua orang di atas, tapi bisa diturunkan ya, mungkin karena panik, api sudah panik, tapi dapat diturunkan. Dan Alhamdulillah, hari ini berbatas selamat. Pak, api dikipul dari nantai berapa, Pak? T3. T3. Tugahan dengan proses ting, Pak? Belum dapat kita ini, kan? Pak, tadi ada kesempatan, ada kenal ada, Pak, pada proses pemadaman, Pak? Tidak ada, karena pihak PLN juga segera kita hubungi itu di krom pimpinan, mungkin mereka langsung menghubungkan ke petugas dikembangan. Pak, kira-kira berapa lama waktu pemadaman itu, Pak? Pemadaman, sudah mungkin 1 jam. Pemadaman, tadi sekitar 1 jam, tapi kita kan ada proses peninginan untuk memastikan bahwa kondisi beruntara aman. Selama proses pemadaman, pemadam kebakaran BPPD Kabupaten Belitung mengerahkan 3 unit mobil yang mana 2 mobil pemadam dan 1 unit mobil suplei serta dibantu mobil watercannon dari Polres Belitung. Tim Liputan, TFR, Ibangka Belitung melaporkan. Tidak ada